Ya beralih ke informasi lain, ratusan terumbu karang dikembalikan ke habitatnya di perairan Tanjung Benoanusa 2 Bali. Terumbu karang tersebut merupakan hasil penyitaan petugas. Pengembalian ratusan terumbu karang ke habitatnya di perairan Tanjung Benoanusa 2 Bali melibatkan penyelam ditpol air polda Bali, PKSDA dan perhimpunan penyelam Bali. Pangkai kafal Francisca menjadi lokasi penanaman terumbu karang. Terumbu karang yang berasal dari Sulawesi Selatan, NTB dan NTT ini merupakan hasil penyitaan petugas. Terumbu karang sebelumnya ditemukan di pinggir jalan di Denpasar, Bali. Jadi teknik mereka untuk menghindari sergapan petugas itu, koral ini dititipkan dengan mobil atau dengan truk angkutan sesuai perjanjian diturunkan di pinggir jalan. Di perairan Tanjung Benoanusa, kerusakan terumbu karang mencapai 30%. Kegiatan ini tak hanya sebagai upaya konservasi, namun juga untuk menambah daya tarif wisatawan. Pengembalian terumbu karang ini merupakan rangkaian peringatan hut pola air yang ke-67. Sudah saja ya, melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!